Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan satu alafiat, amin Bertemu lagi dengan saya Ibutria Hari ini kita akan belajar tematik Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya Kita tawasul dulu Bismillahirrahmanirrahim Ilah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi Wa ahli baytihi al-kiram Ilah hadratin Shaykh Abdul Qadir Jailani Ilah hadratin Shaykh Hishim Mash'ari Ilah mu'asasat alimiyah Kabwansari Wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Al-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaquim Sirata al-ladhina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Wairil ma'udubi alayhim Waladhalin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma wa rizuqani fahma Waja'alni min ibadika sholihin Sekarang membaca salawat nariyah Allahumma salli salatan Kamilata wa sallim salaman Taman ala sayyidina muhammadin Tani ala zi Tanhalu bihi alaqadu wa tanfariju bihi al-kurabu Watuqadha bihi al-hawaiju Watu'naalu bihi al-roaibu Wahusnun khawatimi wa yustasqal wamamu Wajhihi al-karim wa ala alihi Wa sahbihi fi kulli lamhati Wa nafasim Wa nafasim bi'adadi Kulli ma'lumil Anak-anak, hari ini kita akan belajar Tema 3, makanan sehat Subtema 2, makanan sehat penting bagi tubuh Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Siswa dapat menjelaskan gangguan organ pencernaan dengan benar Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Gangguan organ pencernaan Kita akan membahas gangguan pada sistem pencernaan manusia Apa saja itu? Gangguan pencernaan itu dapat disebabkan oleh kuman penyakit Atau gaya hidup yang tidak sehat Gaya hidup yang tidak sehat Seperti makan tidak teratur dan kurang berolahraga Itu dapat menyebabkan sistem pencernaan kurang sehat Nah, beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia Misalnya sakit gigi, sariawan, radang lambung atau mah, diare, disentri, cacingan, dan konstipasi atau sembilit Nah, kita akan bahas satu persatu ya Nah, Butri akan membahas sakit gigi Nah, perhatikan ini gambar apa nak? Ya, ini adalah gambar gigi dan bagian-bagiannya Ini adalah email gigi Ini tulang gigi Ini sum-sum gigi Nah, kalau ini adalah serabut sarap dan pembuluh darah Nah, gigi terdiri dari email tulang gigi dan sum-sum gigi Nah, email adalah lapisan keras yang berwarna putih Nah, ini nak Lanjut, tulang gigi adalah bagian yang masuk ke rahang Nah, ini adalah tulang gigi Nah, sum-sum gigi adalah rongga gigi yang mengandung serabut sarap dan pembuluh darah Nah, ini nak Sisa-sisa makanan yang mengendap di gigi dapat merusak email gigi Sehingga gigi menjadi berlubang Nah, jika lubang semakin dalam mencapai sarap gigi Maka, mengakibatkan sakit gigi Nah, kalian pernah sakit gigi? Oh, ada yang pernah Oke, lanjut Kalau tadi sakit gigi Sekarang kita akan membahas sariawan Nah, ini nak Ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar mulut yang sariawan Nah, sariawan ini dapat disebabkan karena kekurangan vitamin C Apa itu sariawan? Sariawan merupakan penyakit peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah Sariawan ditandai dengan munculnya bercak putih Seperti ini nak Dengan warna kemerahan di sekelilingnya dan terasa perih Nah, sariawan ini dapat timbul akibat kekurangan vitamin C Dan kurang menjaga kebersihan mulut Jadi, kita harus menjaga kebersihan mulut Jadi, sering gosok gigi Apalagi kalau mau tidur Jangan langsung tidur ya Sebelum tidur, kalian harus gosok gigi terlebih dahulu Karena kita harus menjaga kebersihan mulut Agar tidak sariawan Lanjut Nah, sekarang Butri akan membahas radang lambung atau mah Mah atau radang lambung merupakan penyakit akibat rusaknya lapisan pelindung pada dinding lambung Nah, gejala penyakit mah yaitu perih pada perut bagian atas Mual, muntah, kembung, dan bersendawa Serta hilangnya nafsu makan Nah, kalau kalian mengalami yang seperti Butri sebutkan Berarti itu termasuk gejala penyakit mah Nah, kerusakan pada lapisan lambung dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Mengonsumsi makanan dan minuman yang bersifat asam secara berlebihan dan merokok Nah, anak-anak ini gambar apa ya? Ini loh Nah, ini adalah gambar makan-makanan yang tidak higienis Nah, kalau makanan higienis ini dapat menyebabkan diare Nah, ini ada lalatnya ya yang menghinggap di makanan ya Nah, kita akan membahas diare Diare ini adalah penyakit dengan gejala buang air terus-menerus Yang fesisnya berupa cairan Diare disebabkan oleh virus dan bakteri yang masuk bersama makanan Nah, untuk menjaga dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh Penderita diare harus segera minum larutan oralitna Anak-anak, jadi kita kalau makan makanan Kita harus melihat dulu dan makan itu higienis atau tidak Karena kalau misalkan makan-makanan yang tidak higienis itu dapat menyebabkan diare Lanjut, kita akan bahas dysentri Dysentri ini merupakan peradangan pada usus besar Yang ditandai sakit perut dan diare dengan fases yang disertai lendir dan darah Nah, penyakit dysentri disebabkan oleh kuman Gejalanya demam, mual, muntah-muntah, diare dan tidak nasumakan Nah, gejala lainnya adalah perut terasa nyeri dan mengejang Penderita dysentri harus segera dirawat Pertolongan pertama adalah dengan memberikan larutan oralit Nah, sekarang kita akan bahas cacingan Nah, ada beberapa jenis penyakit cacing Yaitu cacing gelang, cacing tambang dan cacing kremi Kita bahas satu persatu ya Butri akan membahas cacing gelang terlebih dahulu Nah, telur cacing ini masuk melalui makanan dan minuman yang tercemar atau tidak bersih Gejalanya, perutnya mulas, diare dan kembung Nah, pengobatannya dilakukan dengan memberikan obat cacing yang tepat melalui resep dokter Sekarang Butri akan membahas cacing tambang Penyakit ini disebabkan oleh cacing tambang yang masuk melalui kulit Khususnya kaki dan tangan Gejala yang tampak ialah perut mulas, diare dan kembung Seringkali diiringi dengan tidak enak badan dan gatel pada kaki atau tangan Pengobatannya dengan obat cacing yang sesuai Sekarang Butri akan membahas cacing kremi Cara telur cacing ini masuk ke dalam sistem pencernaan Ialah melalui makanan dan minuman mentah dan tidak bersih Anak-anak yang menggigit jari dan bermain di tempat yang becek, lembab, mudah terkena penyakit ini Gejala yang dialami adalah gatal-gatal pada liang dubur atau liang hidung Pengobatannya dilakukan dengan memberikan obat cacing sesuai resep dokter Sekarang Butri akan membahas konstipasi atau sembelit Gangguan pencernaan yang terjadi karena pengerasan fesis sehingga sulit dikeluarkan Konstipasi penyebabnya sering menahan buang air besar dalam waktu lama Kemudian kurang mengonsumsi makanan berserat seperti sayur-sayuran dan buahan Kemudian kunang vitamin C Sudah tahu kan penyebabnya Jadi jangan dilakukan seperti itu Kemudian kita harus mengonsumsi makanan berserat Dan harus memenuhi vitamin C Kemudian penyebab dari konstipasi ini yaitu kurang olahraga Rasa gelisah, cemas, dan stres Nah sekarang Butri akan membahas penyakit pada organ pencernaan manusia Yang pertama yaitu gastritis Gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan murkosa atau lendir dinding lambung Nah penyebabnya yaitu penderita memakan makanan yang mengandung kuman penyakit Nah kemungkinan juga karena kadar asam klorida atau HCL pada lambung terlalu tinggi Nah yang kedua radang usus buntu Nah radang usus buntu adalah penyakit efek infeksi pada usus buntu Gejalannya sakit pada perut sebelah kanan bawah Radang terjadi jika lubang antara usus buntu dan usus besar menaik, tersumbat, lalu tertutup Penyumbatannya bisa lendir atau benda keras seperti biji, tarung, atau cabai Nah yang ketiga radang dinding lambung Radang dinding lambung menyerang membran mukus yang melapisi lambung Gejalannya sulit bernafas, fesis berwarna gelap bercampur darah, dan sakit kepala Penyebabnya mungkin alergi makanan, alkohol, atau obat-obatan, racun, atau bakteri Terima kasih atas pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Pendukkan kepala, tangannya diangkat ya Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh